Saya lagi menulis buku saya dulu Jadi One minute awareness itu dialami Jadi oh gila ya Orang akan tahu Oh itu namanya one minute awareness ya Itu kan sebenarnya dibalik Iya tapi kita bahasanya eye catching Bahasa yang mudah, bahasa yang branding Maka melihatnya namanya omah One minute awareness, orang bisa menyebutnya adalah hikmah Orang bisa menyebutnya turning point Tapi dalam Kesadaran namanya adalah satu menit Yang mencerahkan satu menit Bersama Allah, satu menit yang membuat kita Mengubah nasib, basko Seperti itu, uji Pada saat diajak umrah oleh Uminya ke Mekah Disana dia berjanji gak memakai lagi narkoba Pulang masih pakai narkoba Terus habis pulang Dia istrinya hamil besar, 9 bulan Gue ke rumah sakit, dia lihat langsung Anak pertamanya itu keluar dari rahim istrinya Dia berjanji ya Allah, mulai hari ini Gue gak mau lagi pakai narkoba Saya akan namakan anak saya namanya Adiba Yang artinya anak yang berada Sejak itulah dia menemukan One minute awareness Yusuf Mansur pada saat penjara yang kedua kalinya Dia baca koran Ada kata-kata orang tuanya gak mau lagi Segala hutang Gak boleh lagi narkil ke dia Dia berkata mulai hari ini Saya gak mau lagi menjadi orang yang lama Dan dia mengubah nama menjadi Yusuf Mansur Dia menemukan Oma Ketika dipenjauh Renal Kasali dia menemukan One minute awareness Ini orang yang saya bahas Di training diungkap Renal Kasali pun adalah salah satu Orang yang saya dialog seperti ini Ketika dia kelas 5 SD Dia sering nanya ke guru Jaman dulu kan guru gak suka diselak Jaman dulu ya Dan guru kemudian Menkonis dia raportnya Nilainya 5 Raportnya jelek Merah semua Dia pulang dengan malu Itu mamanya bilang Kalau kamu gak Naiklah lagi Renal Hidup kita selamanya susah Maka peristua itu Dia tanamkan bahwa Seberat apapun tekanan di kampus UI Walaupun dia sudah PhD waktu itu Belum jadi profesor kan Itu Muridnya sudah banyak jadi guru besar Dia aja belum jadi guru besar Cuma ditekan oleh UI Dia ceritakan saat itu Ditekan bagaimana Pak Renal itu gak naik Jadi rektor zaman yang kemarin itu Tetep banyak disitu Dibuatlah syarat-syarat yang Membuat studi termasuk Harus buat jurnal Internasional 5 Dan sebagainya Dibuat bersulit Sebagai persyaratan rektor Sebagai persyaratan yang bersulit Memang Pak Renal Tapi dia katakan Sesulit apapun tekanan di kampus saya Gak seberat ketika melihat Pema saya menangis Ketika saya nangis kelas 5 Dan saya gak mau lagi jadi loser Saya harus jadi seorang yang sukses Maka dia menemukan One minute awareness Ketika raportnya gagal itu Itu one minute awareness Setiap orang Termasuk saya Menemukan one minute awareness Ketika saya pulang dari Pesantren kelas 3 Alia itu Dicerbot Saya dijelangkapi dengan Tiga orang Dengan tiga teman saya Dijalan saya berpapak saya Dengan bapak-bapak Dia pakai selayal gitu Bawa beca Yang dia bawa bukan penumpang Tapi kapur Zaman dulu kan bangun rumah Pakai kapur gitu Oh iya Dan saya bilang gini Nah, nah Itu bapak kamu ya Kita sisipan aja gitu Jadi Apa namanya Sisipan aja Waktu itu gak ada perasaan malu Minder gengsi Tapi sejak peristiwa itu Bapak saya gak mau narik beca lagi Di ikan beca Di depan pohon Nangka rumah Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Sampai hari kelima Saya tanya Habis rati Siapa aku gak narik beca lagi Dia bilang gini Bapak takut kau malu punya bapak Yang bekerja Seperti di gerbang teman-teman kamu Saya menemukan Satu menit Yang mencerahkan Satu menit bersama Allah Gara-gara kata-kata bapak saya Dia ngomong Saya malu Tahu kamu punya bapak Yang seperti itu Dan sejak itulah Saya katakan bahwa No one can stop me No Tidak ada satu orang pun Yang bisa menentikan Untuk berhasil Karena Air mata bapak saya Begitu mahal buat saya Sebagai anak laki-laki pertama Dan itulah Saya berani Perluk bapak saya Sebagai seorang sahabat Karena kita di kampung Kan gak pernah peluk orang tua Paling ciuman tangan Orang barang kan Budaya ciuman tangan Biasa Tapi cium peluk orang tua Itu gak biasa Meluk ibu meluk ayah Itu sungkan rasanya Tapi sejak itulah Saya berani Perluk bapak saya Dan saya menemukan One minute two Jadi Ruh dari Buku ini adalah Apa yang Membuat Pak Nur menemukan Titik balik Itulah One minute two Itu yang harus dijual Menjadi Buku yang sepanjang jaman Akan laku Orang bisa menjumpinya From zero to hero Tapi kita bahasa Jangan sama Kita punya bahasa Inilah bahasa Pulau kesadaran Indonesia Orang akan tahu Kalau klik spiritual Orang lari ke Ari Ginanjar Orang klik marketing Larinya kepada Hermawan Tungda Semwari Orang klik Change perubahan Ke arah Angkas Ali Orang klik yang namanya Kesadaran Larinya ke Nakoy Itu udah Brand positionic Ini kita bangun 6 tahun yang lalu Jadi Brand ini sudah Sudah mengakar Sehingga orang Bicara spiritual Larinya ke Pak Ari Ginanjar Orang bicara Misalkan Apa Sudah ada brand masing-masing Tapi ketika orang Klik google Klik bicara tentang Kesadaran Takkan sampai keluar nanti Larinya ke Rumah kesadaran Ke nakoy Maka ketika suatu saat Ini menjadi booming Ke Internasional One minute awareness Maka ini akan jadi isu Internasional juga Jadi One minute awareness ini Yang harus digali di sana Di bab-bab awal itu Yang akan dibawas itu Tentang sekitar One minute awareness Baru kemudian Mulai masuk Bertangan Masuklah Kerakan-kerakan Orang sudah Sudah panas Katak sudah panas Baru disodorkan Baru dia akan Menggerakkan dirinya Tanpa dipaksa Tanpa di Tanpa ada Imbing-imbing Tanpa ada Dorongan Dalam hari Pak Nur Dia akan menunjukkan dirinya Mencari-cari Ia akan melahirkan One minute awareness Itu Ini Sekilas One minute awareness Sisi Rata-rata mereka Kayak Rata-rata mereka Menemukan one minute awareness Saya yakin Dan percaya Pak Nur pun Ada yang disebut Satu menit Yang mencerahkan itu Satu momen Yang membuat kita Mesti move Itu ya Itu Pak Pak Idris Hardy Itu salah satu alumi saya Itu Yang membuat dia Menemukan omah ini Pada saat dia Usia 5 tahun Main biola itu Kata ayahnya Kalau main biola Gak boleh Gak boleh Kencang Kalau main gitar kencang Kan jelek Gak apa-apa Tetangga Tapi kalau biola Suaranya jelek Itu dosa Jadi kata-kata Main biola itu Kalau tetangga sakit Melengking jelek Dosa Maka dia Gak mau Main biola itu Membuat tetangga itu Sampai sakit Hari ini Jadi maestro biola Itu Jadi kata-kata orang tuanya Kalau main gitar Benjirai-benjirai Itu kan tetangga Biasa Tapi kalau biola Jelek Tetangga nanti Marah Itu dosa Maka Aku gak boleh Membuat dosa Dengan main biola Maka dia main biola Sampai Betul-betul Luar biasa Sampai belajar Mozart Keluar negeri Dan jadi Keluar Eropa Itu Akhirnya pulang Indonesia Jadi maestro Biola Indonesia Hari ini Jadi maestro Itu peserta training saya Yang paling sepuh ya Dia Waktu itu training 75 Tapi habis training Dia katakan kepada saya Mulai hari ini Bang Saya akan Manggir saya abang Madul Jauh banget kan Hari ini bang Saya akan Mau mencari Mulit Atau mau Mau Mentraining Penelus Tadi gak mau Mentraining penelus Tadi gak mau Dia hanya mau menikmat sendiri Tadi gak mau Sekarang dia mau Sekarang buka kalas-kalas kecil Di usia 75 Gak ada kata terlalu 75 tahun Dia bangun Luarisan Dia ingin meninggalkan Pesan-pesan baik Itu Sebelumnya gak mau ya Gak mau Ada orang Mungkin punya alasan sendiri Yang dia terima Kita gak tau Tapi pas masuk training Tiga hari Yang kayak kanak tadi Pelan-pelan Gak lama-lama kebakar Ya terbuka juga kan Wah Saatnya saya bangun Sisi positif Itu yang saya pengen Iya Dia mulai saya bilang Kita harus bangun Warisan positif Kalau kita dapat keahlian Yang luar biasa Lokasi Terus meninggal Mau jadi sejarah Kenapa Gak buat amal jari Punya murid yang luar biasa Ngamal Yang halir kepada kita Tadinya gak begini Karena maestro Itu ya Dia Biola di biola Tapi dia kaget juga Ketika berwacara Kemudian Gila Ramadhan Buka Di ruko-ruko Itu buka franchise Atau buka kelas-kelas Tapi kalau dulu Pak Idris Hardi Memulai kelas biola Idris Hardi Lagu banget Karena orang dia maestro Berapa banyak Anak-anak kecil Yang pengen Nambil TV Karena dia main biola Tapi kalau yang menggil Maestro Maestronya Tapi gak Nah dia Kata-kata sederhana Itu yang kemudian Sehingga pada saat Pesan-pesan yang sederhana Ini dimunculkan Orang merasa Iya ya Ini Alur nantinya Karasana Sehingga Yang akan diangkat adalah One minute awareness Dari Pak Nur Mahmudi Ismail ini Terus Terus Semua ini Buat saya adalah Kayak gerakan Dan sebagainya Ini adalah Nanti akan mengalir Ketika orang sudah Menemukan oma Oh ternyata Yang melahirkan gerakan One minute awareness Adalah Gerakan One day no rest Di belakangnya Ternyata ada Ada peristiwa Yang akhirnya Sampai hari ini Pak Nur Mahmudi Punya masyarakat Yang keempat Kan itu adalah One minute awareness Berarti sampai seperti itu Kemudian Biarkan masyarakat Pembaca atau siapapun Menceritakan sendiri Bagaimana kalau ini Bangsa melakukan Bagaimana kalau Rakyat melakukan bersama-sama Biarkan mereka Menggerakkan sendiri Dan akan muncullah Akun-akun Facebook Sendiri yang Kita selalu Gak kita kenal Saya sekarang Grup-grup itu Saya gak tahu Mereka berdua sendiri aja Saya pengguna masyarakat Yang gak bisa Saya kontrol sendiri Itu akan Melahir sendiri Karena gerakan Yang Pak Nur ini Menarik cantik Tapi kalau gak Didesain dengan menarik Itu bisa Tengah jalan Basi biasa saja Sayang Ini sesuatu Yang mahal Sebenarnya Kalau dicemas Dengan menarik Ini Sesuatu yang Sudah Masih bagus Ini udah Udah bagus Saya udah dapet Kata-kata Awareness Udah dapet bagus Tapi kalau Gak didesain dengan Bagus Itu Biasa Jadi Jangan kalah oleh Biasa Tapi bungkusnya bagus Malah menang Ini Bagus Tapi bungkusannya Gak bagus Jadi di tengah jalan Biasa Itu kan saya Kadang-kadang Kadang-kadang Yang Kadang-kadang Gak berbobor Kadang-kadang Biasa Di desain Di desain Dengan menarik Diarahkan Dengan Bagus Masyarakat Tidak Tidak salah Biasa Sudah Gitu Ini Bagus Dan Real Kalau bicara Efek Tadi Buat masyarakat Di kampung Ya itu Bagus Bener Tapi Masyarakat Itu Kalau udah panas Barangkodok Udah panas Tapi Pada saat Ademnya Ini Gak kesana Dulu Bagaimana Dia menjadi Masyarakat Ketiga Keempat Kan Gak langsung Dia harus menemukan One minute Warnes Dulu Dia harus menemukan Satu menit Yang mencerahkan Dulu Dan Berapa Banyak Orang sakit Di Indonesia Pasti Terprovokasi Dengan Bukunya Nanti Tulis Bahasa Itu Luar biasa Tapi Sebelum Dia melakukan Itu Dia harus menemukan Bahwa Dia harus punya One minute Warnes Seorang yang Pernah sakit Adalah One minute Warnes Orang yang Sampai Terpulang Sakit Dia adalah One minute Warnes Ketika Dia membaca Ini Dan ada Pola-pola Yang dilakukan Yang simple One minute Warnes Atau menit Yang mencerahkan Kemarin Si daddy Wizzry Itu Didebat Dilawan Oleh Dokter Dan sebagainya Dia Menemukan Oma Sampai Dia Punya Buku Yang OCD Simple Tapi Pemilihan Kata-kata Itu Menjadi Penting OCD Jadi Jadi powerful Nanti ketika Kita perang Pasar Di Di Public Di Buku Dimana Orang Butuh Eye Catching Yang Dapat Oh Itu Oh Itu Oh Jadi Itu Yang Saya Pengen Pembaca Tahu Bahwa Mbak Nur Punya One minute Warnes Yang Semua Orang Sudah Punya Sebenarnya Dialami Terus Melayakan Gerakan Ini Sampai Visi Di Akhir Itu Visi Bagaimana Indonesia Kan Di kami Ada Namanya Indonesia Menjadi Indonesia Di atas Rata-rata Jadi Be Transhuman Kalau di Komunitas Sumer Sadran Itu Be Transhuman Di atas Rata-rata Jadi Kita Pengen One day Indonesia Jadi Bangsa Di atas Rata-rata Dengan Bangsa Lain Kalau Muncul Satu Pangannya Aja Luar Biasa Kita Bisa Di atas Rata-rata Ada Yang Kuasai Teknologinya Aja Bisa Di atas Rata-rata Kita Bayangkan Kayak Israel Yang Kuasai Teknologi Telkom Aja Satu India Kuasai IT Indonesia Mau Diangkat Apa Mau Militernya Mau Apanya Diangkat Pangannya Kalau Itu Diangkat Orang Kita Semua Itu Di atas Rata-rata Jadi Ada yang Dikorelasikan Sehingga Tidak Terlalu Kelihatan Sekali Bahwa Misi Bagaimana Yang Disampaikan Itu Misi Bagaimana Indonesia Jadi Bangsa Di atas Rata-rata Dan Itu Itu Ada Dalam Buku Seven Berenas Kita Harus Jadi Pribadi Di atas Rata-rata Kita Jadi Pribadi Di atas Rata-rata Akan Membawa Bangsa Di atas Rata-rata Nah Kita Bawa Satu Aja Yang Bisa Membuat Bangsa Ini Naik Banyak Kadang-kadang Kita Fokus Jadi Tidak Muncul Indonesia Punya Apa Yang Bisa Kita Angkat Dari Berapa Sampirkan Ke Gorontalo Kalau Misalkan Dubai Punya Padang Pasir Itu Sampir Setelah Muni Bu Anas Ketika Empat Putra Mahkota Ngumpul Melihat Padang Pasir Bagaimana Caranya Menjadi Tempat Yang Luar Biasa Dia Patungan Jadi Dubai Yang Luar Biasa Padang Pasir Tempat Wisata Dan Sebagainya Hari ini Dubai Sudah Pernah Sepi Kemarin Dia Apa Petasar Yang Paling Heboh Ya Dubai Padang Pasir Dia Menemukan War Min Bu Masir Disana Ini Yang Paling Yang Paling Ya Kajiannya Yang Paling Pada Pidak Pidak Satu Itu Jadi Baru Di Jadi Bagian Akhir Itu Harus Ada Pesan Buat Indonesia Indonesia Di Atas Rata Rata Ini Kita Cep Ulang Teknologinya Kita Seperti Apa Militernya Kita Kita Malaysia Masih Jauh IT Masih India Tapi Namanya Pangan Kita Kira-kira Amat Sebenarnya Kalau Di Pola Menawarkan Sebuah Solusi Itu Udah Panas Udah Mau mateng Katakan Udah Siap Jadi Digirinya Dari Sana Sehingga Orang Akan Terima Seri One Minute Awareness Sehingga Yang Ditulis Itu Pasti Bukan Biografi Tapi Korelasi Seven Awareness Cuman Contoh Kasusnya Adalah Pak Mahmudi Sepen Awareness Contoh Kasusnya Pak Bas Rizal Otto Seben Contohnya Jeffrey Al-Bukhari Itu Contoh Contohnya Jadi Masih Dalam Perangka Intelektualnya Seven Awareness Semua Yang dilakukan Pak Nanti Dikorlasikan Dengan Tujuh Kesadaran Ini Mulai Semua Yang Kita Dapatkan Diolah Dengan Bahasa Yang Sederhana Dengan Rumus Rumus Sehingga Kemudian Oh Dikorlasikan Sehingga Memang Bukan Biografi Seri Dimotivasi Ini Ini Nanti Yang Dimaksudkan Pak Namang Adalah Sekitar Tentang Gerakan Wandino Res Itu Ya Wandino Res Juga Bagian Diversifikasi Pangan Atau Sekitar Dari Ketahanan Pangan Atau Saya Penuh Cerita Yang Lain Lain Kalau Kalau Dikaitkan Dengan Itu Kita Batas Ini Walaupun Membatasi Ini Saja Bisa Mengarah Kepada Topik Dunia Seperti Yang Ada Disitu Itu Cuma Satu Saja Yaitu Kurangi Maka Nasi Lepaskan Maka Terigu Kemudian Bangkitkan Apa Namanya Kesadaran Bahwa Sumber-sumber Pangan Lain Lebih Sehat Dan Bisa Dikamun Tapi Jauh Sebelum Ini Terjadi Gerakan Ada Momen Yang Membuat Pak Nur Melarikan Ini Apa Momen Jauh Sebelum Gerakan Ini Sudah Berjalan Jauh 20 tahun Yang Lalu 30 Tahun Lalu Pada Masa Itu Yang Makanya Tadi Saya Mau Coba Apa Motivitas Kesadaran Tinggal Buat Gerakan Kalau Kesadaran Bergerakan Ini Kan Pemantik Ini Bagian Udah Jalan Tapi Di Awal Itu Yang Saya Cari Sebenarnya Lebih Luas Lagi Kalau Pemantik Ini Kan Adanya Surat Edaran Gemar Mur Kalau Pemantik Mereka Mengimbau Agar Ada Upaya Menurunkan Konsumsi Ras Kalau Berbicara Pada Pemantik Yang Hakiki Itu Yang Lagi Saya Coba Yang Dimasukkan Kira Kira Apa Maka Nanti Saya Inget Yang Pasti Jadi Kalau Yang Masyarakat Bisa Terima Adalah Gak jauh Dari Orang Tua Itu Yang Harus Bapak Gali Sekira Kira Saat Nasihat Apa Dari Itu Real Karena Semuanya Tadi Saya Bahasa Rata Rata Gak jauh Dari Orang Tua Tapi Real Itu Bagus Banget Karena Banyak Sekarang Ini Orang Tua Yang Beli Buku Buat Dia Buat Anak Yang Dia Bingung Bagaimana Orang Hebat Tapi Ketika Buku Ketemu Ini Baca Loh Ini Jadi Dia Menurut Buku Ini Bisa Nasihat Anak Ya Itu Banyak Saya Coba Ingat Terima Tidak Antara Ayah Saya Dan Ibu Saya Itu Yang Saya Coba Gali Gali Tadi Yang Pemantik Tadipun Yang Dari Gubernur Udah Bisa Diolah Bisa Kalau Itu Lebih Kepada 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 Tapi Kita Bicara Long Sebelum Itu Kenapa Saya Pengen Belajar Kemudian Pengen Mandiri Kemudian Pengen Apa Saya Coba Cari Masa Kecil Saya Ya Ya Tanya Masa Kecil Kadang Kadang Kalau Ketemu Apa Sempat Ngobrol Sama Kakak Saya Bisa Ingat Ketemu Kakak Kakak Saya Surabaya Yang Paling Ketemu Ketemu Kesanapun Mbak Cerita Cerita Iya Ketemu Biar Ada Memori Yang Itu One Minit 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 Jadi Jadi Maksudnya Ini Tadi Makanya Bukan Yang Disitu Saya Coba Untuk Dari Yang Kira 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 Paling Inspiring Jadi Ini Sudah Jalan Saya Rasa Tapi Bagaimana Kemudian Apa Yang Bapak Sampaikan Ditulis Lampu Ini Bisa Menarikan One Minit Bonus Membacanya Karena Hari ini Bapak Sudah Menjadi Anggaplah Hero Tapi Orang Ternyata From Zero Sebagaimana Gitu Hero Serang Bapak Wali Kota Pernah Jadi Menteri Ini Posisi Sudah Di Atas Tapi Bagaimana Kemudian Di Belakang Itu Membutuhkan One Minit Warna Sehingga Kalau Pak Nur Bisa Berarti Lu Bisa Ada Bila Badan Naki Kayak Gitu Dia Bawa Ke Sekolah Buk 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 Mereka Jadi Bapak Jadi Salah Satu Contoh Idola Buat Mereka Jadi Melainkan Itu Salah Satunya Pasti Banyak Ada Cerita Cerita Salah Salah Satu Apa Namanya Tapi Itu Mungkin Agak Panjang Keritanya Ketika Ibu Saya Harus Berjuang Meminta Keringanan Pembayaran SPP Bulanan Di SMA Itu Yang Menginspirasi Saya Harus Bertanggung Kebab Untuk Satu kelas Pulau Satu kelas Pulau Sampai Sampai Apa Namanya Sekarang Ini Kartu SPP Masih ada Di saya Jadi Kartu SPP Ini Berapa Tahun 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 78 Kemudian Di saat Itu Tentunya Ibu Saya Sudah Sudah Menulia Ibu Saya Sendiri Jadi Ayah Sudah 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 ya melanjutkan apa namanya, patrusipnya dengan ayah saya kan itu juara kotor juara kotor juara kotor nah gambar 4 itu bisa dibuka ya ya ini dari Mas Arief sih banyak itu ini juga yang ingin bisa didapat dari materi itu di biografi yang tadi pada saya kerjakan ada semua nih mater saya kirim mas Arief di email itu salah satu tapi yang yang sangat inspiring lagi itu sebenarnya adalah pada saat saya diminta pulang ke rumah oleh guru saya itu lah MP kelas 2 ini tadi kan yang peristiwa yang ibu saya setelah ayah saya meninggal ya setelah ayah saya meninggal kan ibu saya yang menanggung seluruh ekonomi dikala saya kelas 2 SMP adik saya kelas 6 SD kata saya masih ada ibu rapa dan dia harus mengolah apa namanya mengolah jualan itu dengan apa namanya belum ada yang jadi sokok pun di rumah kejualan ibu saya nah disana ya akhirnya ibu saya yang harus mengolah ini semua sawah yang harus dimintain berjualan yang harus dilakukan terus terhadap anak-anak harus melanjutkan sekolah sehingga dalam perspektif orang kampung disitu orang tua saya kaya dalam perspektif untuk pengenangan kebutuhan anak yang banyak dan real orang tua saya harus sering minjam dikala ada kebutuhan dan paling belum ada karena memang ritmenya tetani tidak selalu tersedia barang itu untuk kebutuhan sehari-hari harus mempunyai itulah yang dialami tapi yang menjadi pemantik pemantik yang awal itu dikala saya diminta pulang oleh oleh SMP Mas 2 itu oleh guru saya tapi tidak diberitahu kalau ayah saya mengingat ayah saya itu sakit kira-kira 5-6 hari keluar dari belanja karena sakitnya itu hanya kurang anak perutnya sehingga tidak diberitahu kalau mau sakit kalau kita manting saja kemudian saat bapak itu saya diminta pulang kata-katanya ayahnya nyari menunggu ditunggu oleh ayah saya itu hanya mau diomongi kalau saya itu sedang ditunggu dicari oleh ayah padahal ayah meninggal meninggal nah dikala itu saya naik sendiri memang dinaik sendiri sepeda 5 km di tengah jalan itu saya terbayang-bayang terus seandainya ayah saya meninggal itu apa yang bisa itu terbayang-bayang begitu terus ininya anak ke-8 saya anak ke-8 ke-8 terus adik saya ratu ke-9 ke-9 nah hanya makin saat mendekati rumah baru mulai terasa disitu jadi tadinya itu mengandung-andung kemudian habis itu kelihatan benar kok banyak orang di rumah kira-kira kan jarak 200 meter dari tempat rumah saya baru mulai kelihatan kan di logan posisinya jadi berlepas 200 meter kalau itu di rumah saya itu mulai kelihatan ada kemungkinan ya itu itu saja jadi bayang-bayang bahwa ayah saya meninggal itu kayak apa kemudian setelah 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 ketahuan ayah saya meninggal ya saya mulai berpikir apa yang harusnya ini yang yang menjadi pemicu saya meninggalnya ayah saya di tengah ibu saya sendirian di kalah anak kakak dan kakak dan ini saya itu ya banyak yang belum belum selesai belum selesai sekolah jadi yang sudah yang sudah berkuat itu bukan kita sayang perempuan yang nomor 2 yang yang menginspirasi saya harus survive karena sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya itu kalau nasihat orang tua saya itu tapi kan pemicu kan dari sesuatu yang sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya itu ayah saya itu hanya memikirin saya itu jangan engkau mengharapkan warisan harpa dari orang tua karena harapan orang tua kamu hanya itu yang bisa dihitung itu loh kemudian orang tua saya yang selalu selalu mengajarkan bahwa tidak berusaha untuk menjual sesuatu yang gampang hanya itu harus marisan dijual dan pada waktu yang sama ya benar nasihatnya jangan mengandalkan marisan dari orang tua itu harta yang berbaik itu yang ilmu yang bisa membawa kamu itu yang bisa kamu pakai sebagai bentuk hidup jadi kita berusaha di situ belajar itu saja kalau sikap dan sejarah dari orang tua saya bapak saya itu tidak berusaha sendiri ibu saya juga tidak berusaha sendiri pas empat selesai habis itu bapak saya juga hal yang sama cuman yang saya pelajari saya pelajari bapak dan ibu saya itu adalah orang yang berusaha untuk membuat kiai atau orang yang berilmu itu sebagai rujuan jadi dia mengarahkan mengarahkan pendidikan anak itu atas permasan masyarakat kiai orang yang lagi-lagi di sekolah umum yang perempuan di sekolah kemudian dia pun juga belajar dengan pedagang-pedagang ya karena dia juga jualan networknya dia dengan cina-cina itu banyak network cina itu pelanggan-pelanggan supplier barang yang dia beli nah kalau cina-cina itu ngajarinya adalah jangan apa namanya anak itu lepaskan diberikan kebebasan tapi ingat apa istilahnya ada kendali dari belakang artinya itu buntutnya tetap ceklono diberikan kebebasan seluas-luasnya anak itu berpikir tapi kendali tentang agamanya itu jangan jadi prinsipnya kesana kalau kalau dikaliar dari dari perhubungan-perhubungan itu tadi justru pada saat bapak dan ibu senang biasa mendorong kita semua sukses dalam belajar kemudian tiba-tiba ayah saya mengingat itu yang kita cari saya jadi SMP dan SMP nah kemudian kalau yang SMP tadi dalam perjalanan mengolah perekonomian itu ya ibu harus beratakan dengan bagaimana ya bernegosiasi dengan kepala sekolah saya untuk bisa mendapatkan keringanan 50% dari 2000 menjadi 1000 saya masih ingat ya nah sekarang ada itu sepertinya ya itu yang menunjukkan ketata perasan tanggung jawab dari ibu saya nah ini berlangsung ya lebih ambang warisan ini adalah kualitas pendidikan ilmu itu itu kalau saya perhatikan dari sisi entah itu tepat atau mungkin kita cari yang lain iya 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 bagian dari contoh-contoh contoh berapa kali saya tamat buka kan kepada komunitas yang tadi itu yang dua tadi tentang ini apa namanya bahwa kita itu perlu perlu berhasil di dalam bekerjaan kemudian bapak dan ibu itu jangan dijadikan preference status judulnya untuk diperhasilkan anaknya jadi bapak dan ibu tolong terus motivasi putra-putrinya untuk belajar karena apa saya katakan orang tua saya itu jumlahnya juga dua-duanya gak lulus tapi semua anaknya disuruh belajar nah itu yang saya pakai untuk memotivasi para orang tua yang sering saya katakan orang tua mahai para orang tua jangan melihat kamu yang segala karena anak kamu itu terlalu memotivasi adalah motivasi kamu sebagai orang tua itu kalau saya saya ceritakan bahwa kedua orang tua saya itu begini tapi senantiasa yang terus dialirkan bentuk bentuk nasihat sampai-sampai yang namanya belajar membaca belajar berhitung disiplin untuk namanya sinau itu itu caranya sampai dibuatkan kumpulan untuk bagaimana menghitung satu plus dua sama dengan tiga tujuh dikurangi empat sama dengan berapa itu ya dia yang menuntun bagaimana cara ngitung padahal dia itu tidak SD tapi itulah yang memisahkan saya bisa kemudian dia pula yang membimbing saya untuk bisa membelajar padahal dia tidak SD nah itu dia lah yang memotivasi saya untuk juga terus sukses padahal mereka berdua bukan berkeliling tapi yang saya lihat adalah kedegasaan mereka kedegasaan untuk merujuk ada alim yang dipakai ada campelannya alimnya itu ternyata dua ada alim gyi ada alim praktisi yaitu cina-cina itu saya perhatikan pola-pola polanya ini jogging itu yang kalau kalau penguip yang penempa saya dalam dalam bahasa keseharian itu ya saya memang pertama selalu dibagi tugas oleh orang tua ini tugasnya ini ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya sampai kita dibagi-bagi untuk yang namanya mendampingi pekerjaan di sana itu yang membuat kami besar jadi kami itu mendapatkan tugas-tugas terbagi tugas oleh orang tua yang membuat kami dewasa untuk mengalami jadi kami selain belajar itu tadi mendapatkan penempaan untuk mengawasi orang yang sedang menyiapkan lahan mengawasi orang yang sedang menanam mengawasi orang yang sedang panen saya juga disuruh untuk membawa apa namanya gabat untuk tidak digilir untuk dapat beras dan sebagainya itu itu pembagian-pembagian tugas yang menumpah kami untuk mengetahui apa kegiatan-kegiatan untuk menjaga keluarga keberlangsungan keluarga sampai juga diberi tugas untuk menjaga perancangan apa istilahnya dengan suasana seneng dan gak senengnya anak kecil kan kita di tugasnya suasana seneng dan gak senengnya anak kecil kan kita ditugasi ya suasananya berontak kalau muncul ada kesenangan main layang-layang dan saya akhirnya juga bisa main layang-layang kemudian bisa membuat layang-layang akhirnya saya nikit juga ke ingin saya layang-layang ini kalau dijual berduit dari tempat saya diperhatikan apa itu sewa sewa tempatnya kan artinya ditip tempatnya tempat jualan itu saya pakai pajangan layang-layang saya lumayan berduit jadi ya kalau masih dibawah 6 dibawah kelas 6 masih kelas-kelas berapa STB ya nanti apa namanya nextnya nanti bisa email atau telepon ya ya kayak nanti lah ambil dalam saya paham jadi kira-kira yang sedang diganti itu adalah inspiring apa inspiring moment ya itu 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 inspiring moment yang yang tadi yang bisa di yang lebih dapet buat pembaca adalah yang ibu tadi yang soal SPP lebih dapet ya dibandingkan dari bapak yang itu itu bisa bisa difotokan itu juga mahal kadang-kadang lebih foto-foto dari bapak dengan menteri atau dengan tadi foto itu 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 bukunya Yusuf Mansur mencari keluhan yang hilang itu sebenarnya jadi itu jadi cuman kan dikemas jadi momen ini yang kemudian masih tetap hidup disini siwa SPP itu ibu nek itu lalu itu bagaimana kemudian menjadi jalan-jalan itu menjadi satu spirit kemudian menjadi salah satu politikus yang bisa kemudian bagaimana kemudian bisa menjadi salah komunikator jadi negosiasi jadi negosiasi momen itu menjadi satu spirit new life buat bapak bahwa menjadi komunikator itu sangat penting komunikator itu bisa bisa motivator bisa politikus bisa pedagang kekuatan M menjadi satu rahasia sukses ya itu mulut ya kan di the power of M mulut tadi jadi kekuatan dan ibu ternyata punya sesuatu meski hanya SD kelas 4 ibu punya ternyata itu menjadi satu dia yang mengartikulasikan saya bisa jadi walaupun walaupun gak bisa sekolah tapi ada hitungan pakai itu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya saya rasa itu udah cukup di situ itu yang kemudian menjadikan Pak Nur mengatakan bahwa tidak tidak yang tidak 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 yang Nah ada satu, walaupun itu langkah berikutnya Kayaknya ayah saya masih hidup gitu Itu momentum munculnya cita-cita Walaupun nanti gak terlalu dramatis Ini makalnya anak Biasa tapi dramatis tapi real Jadi saya pernah ada momentum Momentum makalnya anak Tapi melahirkan sebuah cita-cita itu Pengen ya Pak nanti kita Berakhir dengan kita selama ya Jadi gini Saya waktu Kelas-kelas pokoknya masih di SD Saya lupa SD kelas berapa Saya sampai muncul Punya cita-cita itu Dikala saya Ikut dalam kenakalan Ya itu saya suka nonton Misbah Layar tancep ya Layar tancep Tapi ini sebenarnya layar tancepnya Layar tancep bayar Oh Jadi dia itu tontonan yang Kayak sirkus gitu Tapi ini khusus untuk film Tempatnya Tempatnya di tempat yang terbuka Hanya ada akses tertentu Caru dijaga-jaga Kemudian kita harus Harus bayar Nah ini biasanya Saya merasa adalah Anaknya orang yang terformat tadi Jadi tempat kamu itu Saya itu orang yang disegani Karena ya Tanah ada Dan lain sebagainya Tapi ya itu tadi Waktu bayar gak? Gak punya juga Nah disana Kemudian Di tengah-tengah itu Ya saya pengennya berosot juga Bersama teman saya Nah terus berusahaan gak bayar Berapa kali Nah disitu saya menemukan Salah satu film Filmnya